Salam sahabat Gardira, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat wa alfiat dan dalam kondisi yang berbahagia. Pada hari ini Adira Finance genap berusia 31 tahun. Saya sebagai wakil manajemen mengajak Gardira semua untuk bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan dan juga bersama-sama mendoakan Adira tercinta dengan cara mengikuti doa bersama yang diadakan secara serentak untuk lima agama di Adira Finance pada hari ini 13 November 2021 pada pukul 9. Gardira, saya berharap kita semua bersama-sama mendoakan dan juga memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa karena oleh berkatnya kita masih diberikan kehidupan, kesehatan dan juga masih bisa berkarya di Adira tercinta ini. Rekan-rekan Gardira, juga saya berharap di dalam doa ini kita memanjatkan doa yang tulus untuk mendoakan perusahaan kita tercinta agar kita masih bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis di Adira Finance. Tidak hanya kita untuk menjalankan pekerjaan kita sehari-hari, tapi kita bersama-sama mendoakan karya-karya kita seberapapun kecilnya pekerjaan kita, saya yakin seluruhnya dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Rekan-rekan Gardira, saya selalu percaya bahwa setiap doa yang kita ucapkan setiap pagi melalui kegiatan kita di pagi hari itu mendatangkan berkah tersendiri untuk perusahaan kita tercinta. Sehingga saya sangat berharap melalui doa bersama khususnya di hari ulang tahun Adira ini kita sama-sama membanjatkan doa agar kita semua dapat diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkontribusi dalam bekerja dan juga kita mendoakan Adira Finance agar Adira Finance bisa berjalan lancar di dalam bisnisnya dan bisa menemukan kejayaan-kejayaan berikutnya karena memang berkat dari Tuhan. Saya juga ingin mengingatkan kembali rekan-rekan Gardira setiap pagi mari kita sebelum bekerja kita memanjatkan doa bersama-sama melalui agamanya masing-masing walaupun kita saat ini dengan keterbatasan karena COVID-19 kita semuanya tidak dapat berkumpul dalam satu tempat tetapi saya yakin dengan memanjatkan doa bersama-sama Tuhan akan mendengarkan kita. Akhir kata saya ingin mengucapkan kepada rekan-rekan Gardira semua selamat ulang tahun buat kita semua dan juga saya berharap agar kita semua dalam kondisi sehat dan dapat bersama-sama berkontribusi kepada Adira Finance sehingga kita bisa semakin tumbuh sesuai dengan tema ulang tahun Adira di tahun ini yaitu tumbuh bersama sahabat. Selamat ulang tahun Gardira semuanya dan semoga doa-doa kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salam sahabat. Bajik sampai tua itu membahagiakan Keyakinan yang berdiri teguh itu membahagiakan Memperoleh kebijaksanaan itu membahagiakan Tak melakukan kejahatan itu membahagiakan Ia hendaknya berlatih kebajikan semata Hasil kebahagiaan terbentang ke depan Berdana dan berperilaku tenang dan mengembangkan pikiran Kasih Sayang Iti Butaka Syair 22 Tak bergaul dengan orang-orang dumu Bergaul dengan para bijaksanawan Dan menghormat yang patut dihormat Itulah berkah utama Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara Dan tidak melakukan pekerjaan tercelang Itulah berkah utama Dan tidak melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara Dan tidak melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara Terpujilah sang Buddha, namo budaya Sotihotu salam sejahtera bagi semuanya Yang saya hormati para pimpinan, setap Serta seluruh karyawan Adhira Fainan Puja dan puji syukur Kita panjatkan kepada Sangtiratana Tuhan Yang Maha Esa Atas berkah dan karunianya Kita masih memiliki kesehatan Kebahagiaan dan juga kesejahteraan Para Bapak dan Ibu, Saudara-saudari sekalian Hari ini tepat Di momen hari ulang tahun Adhira Fainan Tentu Saya Selaku rohaniawan Agama Buddha Menyampaikan Selamat dan sukses Selamat dan sukses Kepada Adhira Fainan Semoga Senantiasa tumbuh dan berkembang Untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Para Bapak dan Ibu, Saudara-saudari sekalian Di kesempatan yang baik saat ini Tentu Sebagai orang yang beragama Kita Mengawali segala sesuatu Dengan niat yang baik Dengan usaha yang baik Dengan cara yang baik tentu Diawali dengan Sebuah Pengharapan yang baik Di sini Di momen Hari ulang tahun Adhira Fainan Bante ingin menyampaikan Doa secara Agama Buddha Oleh karena itu Para Bapak Ibu Duduklah dengan nyaman Dengarkanlah Dengan keyakinan Selama Bante Menyampaikan Doa di dalam Keyakinan Agama Buddha Semoga Dengan kekuatan Keyakinan kepada Ti'ratana Buddha Dhamma dan Sangga Serta Dengan kekuatan Kebajikan Yang hari ini Kita upayakan Semoga Bapak dan Ibu Senantiasa sehat Bahagia Sejahtera Semoga Adhira Fainan Senantiasa tumbuh Berkembang Di tengah-tengah Masyarakat Indonesia Dan kita juga Menyampaikan Pengharapan Semoga Dengan kekuatan Keyakinan Dan kebajikan Semoga Segala malapetaka Penyakit Terkhusus COVID-19 Semoga Segera Lenyap Adanya Semoga Yang saat ini Sedang sakit Semoga Lekas Sehat Semoga Yang saat ini Sedang Terundung Masalah Semoga Segera Terbebas Dari Permasalahan Semoga Bangsa Dan negara Kesatuan Republik Indonesia Menjadi Bangsa Yang adil Dan makmur Bahagia Dan sejahtera Dalam Suasana Persaudaraan Persatuan Dan Kesatuan Semoga Keberkahan Selalu Melimpah Kepada Kita Semuanya Nak Nak Mutasab Bagawat Arahatu Sama Sambudhasa Nak Mutasab Bagawat Arahatu Sama Sambudhasa Nak Mutasab Bagawat Arahatu Sama Sambudhasa Bawatu Saba Menggalang Rakantu Saba Dewata Saba Budhanu Bawena Sada Soti Bawantute Bawatu Saba Menggalang Rakantu Saba Dewata Saba Dhamma Nubawena Sada Soti Bawantute Bawatu Saba Menggalang Rakantu Saba Dewata Saba Sang Ghanu Bawena Sada Soti Bawantute Sadu 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 Para Bapak dan Ibu Saudara-saudari Sekalian Ada beberapa hal Yang ingin Bante Sampaikan Sebagai Satu Hal yang memang Patut Untuk diingat Oleh kita semua Terkhusus Kepada Yang beragama Buddha Agar Mengerti Dan memahami Sehingga Dapat Bekerja Dengan Baik Sehingga Dapat Membantu Memberikan Kontribusi Yang besar Kepada Adhira Fainan Bapak dan Ibu Saudara-saudari Sekalian Guru Agung Sang Buddha Menyampaikan Di dalam Maha Parinibana Sutta Salah Satu Kotbah Yang Cukup Terkenal Di kalangan Umat Buddha Guru Agung Buddha Memberikan Nasihat Wayo Damo Sangkara Apamadena Sampadeta Ti Segala Sesuatu Yang terbentuk Dari Berbagai Faktor Pembentuk Sewajarnya Mengalami Perubahan Berjuanglah Dengan Sungguh-sungguh Bapak dan Ibu Saudara-saudari Sekalian Saat ini Kita masih Di masa Pandemik Tentu Kita juga Menjadi Salah satu Saksi Dari Dampak Pandemik Memang Pandemik ini Adalah Sesuatu Hal Yang Tidak Kita Harapkan Pandemik Ini Adalah Sesuatu Hal Yang Tidak Kita Kehendaki Tetapi Seperti Apa Yang Dinasehatkan Oleh Guru Agung Buddha Yakni Segala Sesuatu Yang terbentuk Sewajarnya Mengalami Perubahan Pandemik Ini Adalah Bagian Dari Perubahan Di Dalam Kehidupan Tentu Rasanya Sangat Sulit Untuk Menerima Karena Memang Perubahan Terkhusus Perubahan Yang Kurang Menyenangkan Kadang Sulit Untuk Diterima Tetapi Ini Adalah Bagian Dari Ketidak Kekalan Di Dalam Kehidupan Guru Agung Buddha Memberikan Nasihat Ini Supaya Kita Menjadi Orang Tidak Lengah Memang Dampak Pandemik Ini Membawa Kerugian Baik Di Sektor Ekonomi Itu Yang Sangat Terasa Sekali Tetapi Semua Ini Pun Juga Akan Berlalu Karena Setiap Perubahan Pasti Akan Berlalu Pandemik Ini Pun Juga Hanya Bagian Dari Kehidupan Cepat Atau Lambat Pandemik Ini Pun Juga Akan Berlalu Tentu Nasihat Ini Diberikan Kepada Kita Supaya Kita Dapat Terus Bersemangat Terus Bekerja Dengan Baik Karena Sebagai Perumah Tangga Sebuah Keberkahan Kalau Kita Dapat Bekerja Dengan Sungguh Sungguh Hal Ini Diurekan Di Dalam Manggala Suta Bekerja Dengan Sungguh Sungguh Bekerja Tanpa Ketercelaan Itulah Salah Satu Keberkahan Para Bapak Dan Ibu Saudara-saudara Sekalian Seperti Apa Yang Tadi Telah Didengar Saat Ini Kita Masuk Di Dalam Perubahan Dan Kita Harus Menyadari Perubahan Adalah Yang Pasti Di Dalam Kehidupan Lantas Bagaimana Supaya Kita Kuat Dan Tangguh Ketika Perubahan Itu Datang Kita Pernah Mendengar Salah Satu Apa Yang Disampaikan Oleh Orang Bijak Makhluk Yang Terkuat Di Bumi Ini Bukan Makhluk Yang Berbadan Besar Bukan Makhluk Yang Ganas Atau Buas Tetapi Makhluk Yang Bisa Bertahan Di Jagat Raya Ini Adalah Makhluk Yang Dapat Cepat Beradaptasi Jadi Hal Yang Diluar Itu Adalah Bagian Perubahan Kita Tidak Mungkin Bisa Merubah Yang Diluar Tetapi Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Beradaptasi Dengan Keadaan Kemampuan Untuk Beradaptasi Itulah Yang Membuat Seseorang Menjadi Orang Yang Tangguh Tentu Di antara Bapak Dan Ibu Memang Kadangkala Untuk Beradaptasi Ini Dirasa Tidak Mudah Tapi Kalau Bapak Dan Ibu Tidak Segera Beradaptasi Maka Akan Jauh Lebih Sulit Seperti Yang Kita Ketahui Bersama Memang Sudah Menjadi Pola Alam Ada Perubahan Serta Kita Berusaha Untuk Adaptasi Ada Salah Satu Contoh Yang Ada Di Daerah Saya Saya Berasal Dari Jepara Ada Salah Satu Tanaman Yang Cukup Mahal Tanaman Ini Adalah Pohon Jati Tentu Bapak Dan Ibu Kalau Mendengar Kata Jepara Maka Akan Ingat Dengan Furniture Furniture Itu Umumnya Diambil Dari Bahan Kayu Jati Kalau Kita Memperhatikan Siklus Tahunan Pada Kayu Jati Itu Kayu Jati Tahu Ketika Masuk Di Masa Kemarau Dia Akan Merontokkan Daunnya Untuk Apa Tentu Tidak Lain Adalah Upaya Penyesuaian Dengan Keadaan Begitu Pula Ketika Musim Penghujan Datang Maka Kayu Jati Itu Akan Bertunas Kembali Mengluarkan Semi Semi Untuk Menghasilkan Pohon Yang Besar Disini Bapak Dan Ibu Sudah Sudah Sekalian Ini Sebagai Penyemangat Dan Pengingat Saat Ini Kita Sedang Memasuki Proses Adaptasi Dimana Ada Sesuatu Hal Yang Mungkin Belum Kita Bisa Raih Seperti Kayu Jati Tadi Merontokkan Beberapa Daunnya Tetapi Di Saat Ini Tentu Keadaan Sudah Mulai Membaik Maka Sudah Sepatutnya Kita Kembali Untuk Tumbuh Supaya Kita Punya Kualitas Yang Lebih Baik Jadi Disini Para Bapak Dan Ibu Kita Tahu Ada Waksanya Ada Waktunya Ada Masanya Dimana Kita Melihat Ada Pasang Surut Kehidupan Tetapi Guru Agung Buddha Menyampaikan Apa Madena Sampadeta Kita Diminta Untuk Berjuanglah Dengan Sungguh Sungguh Di Momen Ulang Tahun Adira Feynen Mengambil Satu Tema Yang Sangat Baik Sekali Tumbuh Bersama Sahabat Tentu Disini Menjadi Satu Pengingat Kepada Bapak Dan Ibu Para Karyawan Agar Apa Tumbuh Tumbuh Artinya Berkembang Apa Yang Menjadi Nasihat Yang Guru Agung Buddha Pernah Sampaikan Supaya Kita Bisa Tumbuh Dan Berkembang Bisa Maju Dan Berhasil Ada Empat Hal Yang Memang Patut Untuk Diingat Sebagai Pedoman Dan Pengingat Agar Termotivasi Untuk Dapat Mencapai Apa Yang Menjadi Tujuan Dari Usaha Anda Tujuan Pekerjaan Anda Akan Terpenuhi Jika Anda Bisa Menerapkan Empat Hal Ini Apakah Yang Pertama Guru Agung Buddha Menyampaikan Agar Kita Bisa Maju Tentu Kita Yang Pertama Harus Punya Kemampuan Untuk Menyesuaikan Dengan Lingkungan Dalam Bahasa Dhamma Disebut Sebagai Patirupade Sawasocah Yang Artinya Hidup Di Tempat Yang Sesuai Artinya Apa Kita Menyesuaikan Dengan Lingkungan Kita Jadi Kalau Kita Ingin Berhasil Maka Kita Juga Harus Punya Kemampuan Untuk Menyesuaikan Dengan Lingkungan Banyak Di antara Orang Yang Sulit Sekali Untuk Menyesuaikan Dengan Dimana Dia Tinggal Makanya Supaya Kita Bisa Berhasil Kita Harus Menyesuaikan Dengan Dimana Kita Berada Karena Ketika Seseorang Punya Kemampuan Untuk Menyesuaikan Seseorang Itu Tentu Akan Memperoleh Keberhasilan Seperti Para Bapak Dan Ibu Yang Bekerja Di Dalam Perusahaan Adira Fainan Ini Tentu Akan Terus Berkembang Jika Punya Kemampuan Untuk Menyesuaikan Dengan Lingkungan Kemudian Yang Kedua Penting Sekali Yang Kedua Adalah Memiliki Sahabat Sahabat Jadi Yang Pertama Kemampuan Untuk Menyesuaikan Dengan Lingkungan Kemudian Yang Kedua Adalah Kemampuan Untuk Membangun Relasi Jadi Yang Kedua Yang Harus Kita Lakukan Adalah Membangun Relasi Seperti Yang Kita Ketahui Bersama Adira Fainan Ini Menjadi Mitra Masyarakat Mitra Artinya Mita Mita Dalam Bahasa Pali Artinya Sahabat Sahabat Itu Peduli Sahabat Itu Tahu Apa Yang Dibutuhkan Oleh Orang Lain Itulah Sahabat Supaya Kita Terus Bisa Berkembang Kita Tidak Bisa Hidup Sendiri Karena Juga Dikatakan Manusia Adalah Makhluk Sosial Keberhasilan Yang Dimiliki Oleh Manusia Keberhasilan Yang Dimiliki Oleh Seseorang Itu Pun Juga Atas Bantuan Dari Orang Lain Seperti Yang Kita Saksikan Bersama Adira Fainan Ini Bisa Bisa Tumbuh Dan Berkembang Seperti Ini Tentu Juga Karena Kontribusi Banyak Orang Saya Yakin Saya Yakin Maka Sebagai Orang Yang Bekerja Di Sana Bante Ingin Menyampaikan Agar Para Bapak Dan Ibu Terus Membangun Relasi Dengan Orang Banyak Membangun Relasi Dengan Masyarakat Jadi Selama Kita Membangun Relasi Maka Kita Akan Punya Banyak Sahabat Memang Relasi Itu Bisa Terbangun Selama Kita Bisa Membangun Dengan Tali Kepercayaan Antara Antara Orang Satu Dengan Orang Yang Lain Antara Seseorang Dengan Yang Lainnya Bisa Terikat Bisa Kuat Ketika Dibangun Dengan Tali Rasa Yakni Rasa Percaya Makanya Jagalah Kepercayaan Yang Mungkin Telah Perusahaan Berikan Jagalah Jagalah Kepercayaan Itu Termasuk Ya ketika Anda Melayani Masyarakat Bekerjalah Dengan Sungguh Sungguh Jaga Tali Kepercayaan Karena Kalau kita Hadir Menjadi Orang Yang Dipercaya Tentu Kita Akan Menjadi Sukses Dan Berhasil Dan Kita Juga Berusaha Agar Menjadi Teman Yang Baik Teman Yang Baik Adalah Orang Yang Punya Kemampuan Menjadi Jawaban Dari Setiap Persoalan Jadi Sebisa Mungkin Para Bapak Dan Ibu Di Tengah Masyarakat Berusahalah Hadir Sebagai Solusi Sebagai Mitra Masyarakat Yang Baik Ketika Menjadi Mitra Menjadi Jawaban Atas Kesulitan Orang Lain Maka Saya Yakin Apa Yang Anda Kerjakan Akan Terus Tumbuh Dan Berkembang Karena Ini Adalah Kondisi Yang Sangat Alami Sekali Jadi Hal Yang Pertama Supaya Kita Bisa Tumbuh Dan Berkembang Bisa Mencapai Apa Menjadi Harapan Yang Pertama Adalah Menyesuaikan Dengan Lingkungan Yang Kedua Adalah Membangun Relasi Kemudian Yang Ketiga Lakukanlah Kebajikan Kebajikan Adalah Kekuatan Tersendiri Dibalik Setiap Kesuksesan Karena Meskipun Seseorang Punya Segalanya Tapi Kalau Tidak Punya Nilai Kebajikan Maka Apa Yang Didapat Akan Berlalu Maka Sebisa Mungkin Ya Para Bapak Dan Ibu Lakukanlah Kebajikan Isilah Pikirannya Dengan Pikiran Yang Baik Isilah Ucapannya Dengan Ucapan Yang Baik Isilah Perbuatannya Dengan Perbuatan Yang Baik Kalau Ada Sesuatu Yang Dimiliki Berbagilah Jangan Pelit Milikilah Moralitas Yang Baik Milikilah Ketenangan Di Dalam Keseharian Karena Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Itu Hal Hal Yang Baik Yang Kita Lakukan Itu Mengandung Nilai Kebajikan Mengisi Pikirannya Dengan Baik Mengisi Ucapannya Dengan Baik Mengisi Perbuatan Jasmani Dengan Baik Ada Sesuatu Yang Dimiliki Tidak Pelit Mau Berbagi Punya Moral Yang Baik Serta Punya Ketenangan Dan Kesabaran Ini Adalah Hal Hal Baik Yang Juga Mendukung Di Dalam Meraih Kesuksesan Para Bapak Dan Ibu Saudara Saudara Sekalian Kemudian Yang Ke Empat Yang Ke Empat Adalah Tuntunlah Diri Anda Jadi Yang Ke Empat Itu Berusaha Untuk Menuntun Diri Anda Apa Maksudnya Maksudnya Adalah Jangan Berpuas Diri Dengan Kemampuan Yang Sekarang Dimiliki Asalah Telus Kemampuan Anda Asalah Telus Kemampuan Anda Tambah Setiap Hari Tambah Setiap Saat Baik Itu Keterampilan Bersifat Soft Skill Ataupun Hard Skill Pengetahuan Dan Keterampilan Ini Harus Terus Ditambah Kenapa Pengetahuan Dan Keterampilan Juga Harus Ditambah Karena Masalah Setiap Hari Setiap Waktu Masalah Akan Terus Bertambah Tahun Bertambah Masalah Bukan Berkurang Tahun Bertambah Masalah Juga Bertambah Bagaimana Ketika Ada Masalah Kita Tidak Bermasalah Tentu Kita Butuh Pengetahuan Dan Keterampilan Maka Yang Keempat Guru Agung Sang Buddha Menyampaikan Tuntunlah Diri Kita Atta Sama Panidija Tuntunlah Diri Kita Jadi Kita Menuntun Diri Kita Dengan Apa Dengan Pengetahuan Dan Keterampilan Kita Tambah Kemampuan Kemampuan Mungkin Sekarang Yang Lagi Populer Anda Latihan Yakni Komunikasi Jadi Komunikator Yang Efektif Efisien Seperti Apa Ini Juga Perlu Dilatih Karena Pada Dasarnya Di Dunia Ini Bisa Karena Dilatih Makanya Supaya Anda Juga Terus Berkembang Apanya Menjadi Goal Target Anda Juga Bisa Tercapai Anda Juga Harus Mengasah Anda Punya Kemampuan Keterampilan Sesuai Dengan Bidang Yang Anda Kerjakan Jangan Hanya Terbatas Itu Terus Karena Masalah Bukan Hanya Itu Itu Saja Ada Saja Nanti Masalah Yang Akan Kita Hadapi Jadi Yang Keempat Ini Penting Sekali Meskipun Sudah Tidak Kuliah Meskipun Sudah Tidak Sekolah Teruslah Belajar Karena Belajar Ini Menjadi Bekal Untuk Membangun Masa Depan Tentu Kita Semua Juga Berharap Agar Tempat Yang Menjadi Tempat Bekerja Ini Bisa Tumbuh Dan Berkembang Maka Saya Yakin Dengan Empat Hal Ini Jika Dipraktekan Maka Keberhasilan Akan Selalu Pada Kita Semuanya Ingat Ingat Empat Empat Hal Tadi Sesuaikan Dengan Lingkungan Hidup Sesuai Dengan Apa Menjadi Tempat Dimana Kita Tinggal Kemudian Berusahalah Untuk Membangun Relasi Ini Penting Serta Berusaha Untuk Membuat Kebajikan Dan Menambah Pengetahuan Serta Keterampilan Empat Hal Ini Menjadi Hal Yang Penting Supaya Kita Bisa Mencapai Apa Yang Menjadi Harapan Meskipun Sekarang Kita Mungkin Masih Merasa Sulit Tetapi Percayalah Semuanya Pasti Akan Berlalu Selama Kita Mampu Menyesuaikan Dengan Lingkungan Kita Juga Mengasah Apa Yang Jadi Perbekalan Maka Saya Yakin Segala Kesulitan Rintangan Pun Juga Akan Dapat Teratasi Inilah Yang Kiranya Ingin Bante Sampaikan Di Dalam Momen Hari Ulang Tahun Adira Vainen Sekali Lagi Bante Mengucapkan Selamat Dan Sukses Semoga Adira Vainen Senantiasa Tumbuh Dan Berkembang Di Masyarakat Indonesia Semoga Anda Berbahagia Semoga Keluarga Anda Berbahagia Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Sabe Satabawantu Sukitata Semoga Semuanya Berbahagia Untukmu Teman Kami Ucapkan Selamat Ulang Tahun Raih Terus Cita-citamu Doa Kami Sertamu Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Kami Untukmu Semoga Berbahagia Damai Dan Senyajeran Selalu Dalam Kirana Untukmu Teman Kami Ucapkan Selamat Ulang Tahun Raih Terus Cita-citamu Doa Kami Sertamu Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Salam Kami Untukmu Semoga Berbahagia Damai Dan Sejahtera Selamat Dalam Trilana Untukmu Untukmu Teman Kami Ucapkan Selamat Ulang Tahun Raih Terus Cita-citamu Doa Doa Kami Sertamu Selamat Pulang Tahun Selamat Pulang Tahun Selamat Kami Untukmu Semoga Berbahagia Damai Dan Sejahtera Selalu Dalam Trilana Selamat Pulang Tahun Selamat Pulang Tahun Selamat Sarihata 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 Terima kasih.